Perayaan Puncak Imlek Cap Gomeh di Makassar berlangsung meriah. Festival budaya menghibur masyarakat di jalan Sulawesi, kota Makassar pada Sabtu 24 Februari. Festival ini tidak hanya menghadirkan parade budaya Tionghoa, turut dihadirkan pula parade budaya dari suku Bugis hingga Makassar. Mulai dari tari paraga, yaitu tarian yang menggunakan bola tagrau, ada juga parade baju bodoh, dan tak ketinggalan komunitas bisu, yaitu rohaniawan agama Tolotang Boneh, Pangkep, Sopeng, dan Waco. Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, momen puncak perayaan Imlek ini dapat menyatukan semua masyarakat, khususnya di tengah memanasnya situasi politik saat ini. Nah, tentunya kita butuh perangkatan-perangkatan sosial, dan seperti inilah tradisi dari Indonesia yang bisa merekatkan kita lagi. Dan kita bisa lihat bagaimana gembiranya masyarakat hari ini, dan seperti tidak pernah kita terjadi perbedaan pandangan di dalam proses politik kemarin, tapi kita betul-betul hari ini bersatu menjadi masyarakat Makassar, bersama dengan masyarakat Tionghoa yang ada di sekitar Sulawesi ini. Sekarang mudah-mudahan ini punya dampak, ya, cagu besar untuk kota Makassar. Dan upacara ini bukan sekedar karnaval, tapi upacara ritual, yang mereka sebut sebagai tolak bala mapasili. Jadi kita ingin mendoakan bersama bagaimana bangsa kita ini bisa damai dan makmur. Selamat sore. Wali kota menambahkan perayaan puncak Cap Gomeh ini, menandakan Makassar adalah rumah bersama, semua warga, semua budaya, etnis dan agama, berjalan beriringan, rukun aman dan damai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan.